Apakah hukum pembergian tarifah mahrum dan bagaimana bahayanya? Hukumnya harum disebutkan dalam hadis-hadis yang suhaib. La tu safiron dal maratu illa wa ma'ahati mahrum. Dhu mahrum. Tidak boleh seorang perempuan itu bersafar kecuali bersamanya ada mahrum. Jelas ini hukumnya. Ada pun apakah bahayanya? Bahaya yang pertama adalah karena dia melanggar perintah Allah. Yang maha mampu dan maha keras siksaannya. Itu sudah bahaya yang pertama. Bahaya berikutnya jelas. Banyak keburukan-keburukan dunia yang akan ditimbulkan bagi orang yang melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya nanti kemungkinan bahaya dan seterusnya. Maka semua yang merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti menjerumuskan seorang ke dalam kejahatan dan keburukan. Terima kasih.